Intro Bahkan Nabi Muhammad S.A.W Manusia paling mulia di sisi Allah Merasakan betapa sakitnya Sakara Turma Rasulullah menggambarkan Rasa sakit itu seperti ditusuk-tusuk dengan 70 pedang Nyawa dicampur Yang masih hidup cuma bisa melihat kita lagi ngap-ngapan Tersengal-sengal Padahal kita sedang merasakan sakit yang luar biasa Pada saat-saat kritis itulah Setan beraksi Sepanjang Sakara Turmaut kita Ustaz Maksudnya itu setan ngebantuin malaikat buat ngebunuh kita begitu? Bukan Mbah Misinya si setan adalah mengganggu kita Jangan sampai pada saat tarikan nafas terakhir Kita mengucap la ilaha illallah Iseng amat sih Memang apa untungnya buat dia Pak Ustaz? Doi lagi nyari teman buat ngerakan Karena kata Rasulullah S.A.W Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Akan masuk surga Bagaimana cara dia menggorek kita Pak Ustaz? Setan akan mengacau kita dalam bentuk-bentuk yang sudah kita kenal Misalnya Selama hidup kita doyan mabuk Maka setan akan memperlihatkan botol-botol minuman yang menggiurkan Gak heran Kalau ada orang yang lagi Sakara Turmaut Masih minta bir Kita tulisin lagi ya Sampai dimana tadi? Sampai ada yang minta bir Pak Ustaz Nah maka dan Sampai ada yang mabuk Tampu Baru jaman segitu aja pada ngomong Cemen nih yang mumpulin Hahaha 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 modus operan dipembunuhan oleh malaikat maksud gue proses pencabutan nyawa oleh malaikat itu dimulai dari ujung kaki kita udah mati tuh bang belum baru setengah mati nah tapi kita masih mendengar suara-suara orang pada ngobrol cuman kaki udah lemes sampai dingin dingin aneh aja yang bener lo oh biasa-biasa aja belum mau nakut-nakutin gua lo terusin ma terusin anggap aja bareng sama Cuki gangguan di saat sakratul maut nah jadi disaat kritis kayak begitu Allah masih menerima tobat kita eh pas dimana tuh bah eh pas nyawa sebelum sampai ke tenggorokan eh begitu dia liwat gue deh lo gak bisa tobat lagi terus kita yang masih hidup harus ngapain bang nah lo bimbing gue nih lo bisikin dengan kalimat la ilaha illallah sebab Allah berfirman janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim berarti kita harus bawa ktp dong udah tenang aja bang pokoknya nanti kita kerahin semua warga buat membimbing abang baca la ilaha illallah iya iya tapi jangan terlalu rame terpada berisik malah bikin dacau lo paling kagak tau sih pada saat akhir hayat gue saat sakratul maut gue sudah menghadapi berbagai macam pengaruh ada sehatan ada malengkak mungkin juga ada bayangan emak gue lo bisikin di kuping gue dengan lemah lembut latihan mati gelah dirisik sakratul maut ini gara-gara ceramah ustad veri semalam semua orang jadi kepikiran mati kematian memang selalu menjadi nasihat yang terbaik bang bang cik jelas ini bang astaghfirullah anadzim ya Allah ya Rob Chelsea gua kagak butuh nama lu gua lagi menghadapi kematian ini lu kayak MC nyebutin namanya segala gak ada untungnya namanya lu buat gua ya lu bimbing gua lu bisikin gua dengan kalibat la ilaha illallah lu mau seputar seakhir hayat gua pek lu orang gak asik lu gak asik lu sorry bang sorry kami juga latihan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lu abis itu apa bah game over tin gak ada injury time gak ada lagi syarat ulangan perjalanan terus berlanjut kalem kubur kita diproses verbal ame malekat munkan dan nakir setelah itu kita dikumpulin di padang masyar saat setelah kiamat tapi bang kalo misalnya pas kita bacain la ilaha illallah terus abang gak denger atau malah gak bisa niruin gimana ya ampun lu misalnya juga mau ngaji tuh kerja sih sebentar kalilah ini lagi pengajian penting ngaji ada waktunya kerja juga ada waktunya beli udah pada dateng tuh emang gitu bang nah ya betul jadi selain ada kewajiban kita kepada Allah juga ada kewajiban kita ya kepada sesama manusia khususnya sama orang yang ngegaji lu itu jadi dunia akhirat khusus seimbang kalau belum nolah dan kalau belum nanas oke 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 bos betul juga nih gimana kalau di akhir hayat gue kok gak bisa cukup nah tinggalkan bos gampang bang gampang gampang bagimane ya gak dari sekarang abang membiasain berdoa untuk minta kematian yang khusus nolotimah selamat dari siksa kubur selamat di hari perhitungan dan jangan lupa juga kalau abang untuk selalu bersikir dikala berdiri dikala duduk ataupun dikala tidur Astagfirullahaladzim bener-bener bener loh sam thank you boy assalamualaikum bang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kantor lo udah jalan insyaallah sebentar lagi masih merata ruangan minta bantuan nih bang soal hape lagi soal ayah bukan bang ini masalahnya masalah bang udin sama bang asul rencana ya kan saya mau merekrut bang asul jadi karyawan di kantor saya tapi gak dulu untuk bang udin karena kemampuan kantor saya yang terbatas nah kan bisa jadi gak enak nih sama bang udin oh itu ya udah gampang udin urusan gue udah belum bantu aja si asrul ya kesian udah telah menanggur dia beres alhamdulillah terima kasih bang terima kasih bang tiruin gue cing eh la ilaha illallah la ilaha illallah oh orang lagi kepanasan malah dia suruh baca baca gimana sih lo Eh, jangan betak-betak Ustadz gue ya Sari-sari, kelepasan Silahkan lanjut Ayo bang, tiruin pak Ustadz Papa Anet Tidak, minum Astaghfirullah Astaghfirullah Jangan diturutin, Ceng Itu gue dengan seta Turutin gue aja ya La ilaha illallah 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 Dia 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 La ilaha illallah Apa yang jadi kesukaan kita Semasa hidup Itulah yang bakal muncul di saat-saat Sakaratul mau Mudah-mudahan Kesukaan kita Adalah hal-hal yang disukai Allah Bukan kemaksiatan Pesiatan 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 Aku S Parents Pesiatan Pesiatan Pesat Pesiatan Pesity Pesiatan Pesat Untuk Pesat Pesat S Preah Terima kasih telah menonton!